KINCHEN MENATAP SEKELILING Di depan rumah-rumah gua, ada banyak kios. Ada banyak hal di setiap kios, dan ada larangan di kios. Anda dapat melihat harta ini melalui larangan, tetapi Anda tidak dapat menyentuhnya dengan mudah. Di kota Alun-Alun ini, ada banyak orang, tetapi tidak ada ketertiban dan kekacauan. Gua dan kios di sini seperti tempat rakyat primitif, atau tempat rakyat. Lagi pula, orang-orang yang masuk ke sini datang ke sini karena kecelakaan. Di tengah pulau terapung, ada celah gelap. Retakan itu berputar seperti lubang hitam, dan beberapa puing-puing ruang angkasa keluar dari lubang hitam. Napas luar angkasa ini sangat mengerikan. KINCHEN merasakannya dari kejauhan, dan merasakan ancaman luar angkasa yang sangat mengerikan menghantuinya, yang membuatnya merasa tercekik. Ancaman luar angkasa yang mengerikan. Wajah KINCHEN sedikit berubah. Dia punya perasaan bahwa jika dia bergegas ke celah ruang angkasa, dia akan langsung dicabik-cabik oleh celah ruang yang mengerikan. Ini adalah pintu masuk tempat rahasia GUIKSU. Sekarang pintu masuk tempat rahasia GUIKSU masih sangat berbahaya. Jika kamu berani menerobos, kamu akan mati, apalagi kamu. Bahkan yang super kuat tidak dapat menahan kekuatan sobek dan akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Oleh karena itu, bahkan yang super kuat pun datang ke sini, kamu harus menunggu tempat rahasia itu terbuka. Fang Muling menjelaskan di samping. Apakah ada orang kuat di sini? KINCHEN segera terkejut. Fang Muling mengangguk. Tentu saja, pembukaan tempat kembali keruntuhan itu acak. Secara alami, yang super kuat akan dibawa ke sini. Namun, yang super kuat tidak dapat melakukannya sesuka hati di sini, karena fluktuasi super kuat kekuatan akan mengarah pada penindasan tempat kembali keruntuhan yang rentan terhadap serangan celah ruang. Bahkan jika mereka dapat melakukan serangan, mereka akan dikeluarkan dari tempat kembali keruntuhan. Hanya setelah memasuki tempat rahasia, yang super kuat bisa melakukannya dengan ceroboh, jadi seperti kita beberapa prajurit biasa sebenarnya sangat aman di pulau terapung ini. KINCHEN merasa lega ketika mendengar pidato itu. Jika orang super kuat tidak bisa melakukannya di sini, dia jelas akan jauh lebih aman. Bahkan jika orang super kuat gelap melacak, dia akan memiliki kesempatan untuk berbalik. Berpikir dalam hatinya, KINCHEN melihat banyak bahan dan harta karun di stun terdekat pada saat yang bersamaan. Dia ingin melihat apa yang bagus di sini, tetapi ketika dia melihat harga dari harta ini, dia langsung menyerah. Sudah jelas tertulis di stun, harta karun di dalamnya murah dalam lusinan kristal kosmik tingkat menengah, yaitu ribuan kristal kosmik tingkat rendah. Jika harganya lebih mahal, mereka bahkan bernilai ratusan kristal kosmik kelas menengah. Kultivasi KINCHEN sebelumnya telah menghonsumsi kristal kosmik kelas menengah, dan hanya ada beberapa kristal kosmik inferior yang tersisa. Diperkirakan semua uangnya tidak bisa membeli terlalu banyak harta. Mata KINCHEN jatuh pada salah satu benda paling berharga, yang dihargai 3.000 kristal kosmik inferior, yang memberi KINCHEN beberapa pemahaman umum tentang nilai harta di sini. Harta karun tertinggi biasa adalah yang termurah. Harta karun tertinggi yang sedikit lebih mahal berkali-kali lebih berharga, sementara beberapa perangkat pengambil harta karun super setengah langkah hampir langkah, karena perangkat pengambil harta karun super setengah langkah dianggap sebagai harta bagi kebanyakan orang kuat. Mereka umumnya tidak diperdagangkan kecuali yang diperoleh setelah membunuh musuh dan tidak berguna untuk diri mereka sendiri. Dibandingkan dengan harga peralatan Zizun Bao, harga beberapa bahan yang belum pernah dilihat KINCHEN sangat tinggi. KINCHEN bahkan melihat puluhan ribu harta kristal kosmik kelas menengah dengan label harga. KINCHEN memikirkan beberapa bahan dan harta yang tidak diketahui di senjata ajaib luar angkasa dari dua orang yang telah dia bunuh sebelumnya, dan hatinya tiba-tiba bergerak. Melalui kultivasi sebelumnya, KINCHEN sangat jelas bahwa dia harus memiliki sejumlah besar kristal kosmik untuk ditingkatkan, terutama kristal kosmik kelas menengah, dan dia tidak memiliki kristal kosmik kelas menengah, dan bahkan berutang banyak pada Fang Muling. Bahan dan harta itu tidak tahu apa yang mereka lakukan, dan mereka umumnya tidak berguna. Jika mereka bisa dijual, mereka mungkin mendapatkan banyak kekayaan. Satu-satunya masalah sekarang adalah bahwa KINCHEN tidak tahu bahan dan harta lainnya di laut kosmik sama sekali. Dia segera memiliki ide di hatinya, dan segera Muling yang lain berkata, Apakah Anda memiliki slip batu giyok yang memperkenalkan semua jenis bahan dan harta laut kosmik? Fang Muling tahu apa yang akan dilakukan KINCHEN dan berkata langsung, Apakah Anda ingin menjual bahan-bahan di senjata ajaib ruang angkasa dari dua orang sebelumnya? Sederhana saja. Berikan saja kepada saya. Saya pasti akan menjualnya untuk Anda, dengan harga yang bagus. KINCHEN berkata, Anda bisa menjualnya, tetapi saya ingin mencari tahu bahan apa ini terlebih dahulu. Fang Muling meremehkan dan berkata, Apakah kamu masih takut aku akan menghitamkan barang-barangmu? Itu bukanlah apa yang saya maksud. KINCHEN berkata dalam hati bahwa dia benar-benar ingin mengetahui situasi laut kosmik. Fang Muling juga tidak berbicara. Dia datang langsung ke sebuah kios dan berkata, Apakah Anda memiliki batu giyok yang secara khusus memperkenalkan berbagai bahan kosmos? Pria parubaya yang mendirikan kios itu melirik Fang Muling, mengeluarkan dua slip batu giyok, menyerahkannya kepada Fang Muling dan berkata, Dua slip batu giyok ini berisi pengenalan berbagai harta dan beberapa bahan. Harga setiap slip batu giyok ini adalah 10 kristal kosmik kelas menengah. KINCHEN merasa malu ketika dia mendengar bahwa satu slip batu giyok bernilai 10 kristal kosmik kelas menengah, yang setara dengan 1000 kristal kosmik rendah. Harganya agak terlalu mahal, dan sekarang dia bahkan tidak memiliki kristal kosmik tingkat menengah. Fang Muling menoleh ke KINCHEN dan berkata, Anda memberi saya 200 kristal kosmik yang lebih rendah. KINCHEN tertegun dan segera mengeluarkannya. Dia masih memiliki 200 kristal kosmik yang lebih rendah. Setelah menerima kristal kosmik inferior KINCHEN, Fang Muling langsung meletakkannya di stand pihak lain, Ini, ini 200 kristal kosmik inferior. Saya akan mengambil dua slip batu giyok. KINCHEN tercengang. Pria parubaya itu juga tercengang. Dia mau tidak mau terlihat jelek dan berkata, Saya sedang berbicara tentang 1 dari 10 kristal kosmik tingkat menengah. Anda tidak cukup sama sekali, dan Anda masih kristal kosmik tingkat rendah. Fang Muling meremehkan dan berkata, Oke, slip batu giyok ini bernilai paling banyak lusinan kristal kosmik rendah di luar. Aku, pria parubaya itu tampak jelek dan berkata, Kamu bilang itu di luar. Sekarang di tempat kembali kereruntuhan, bukan di luar. Fang Muling mendengarkan dan langsung mengambil kristal kosmik dan berkata, Jangan menjualnya. Meskipun ini adalah tempat untuk kembali kereruntuhan, Ada banyak orang dalam sistem slip batu giyok ini. Jika Anda tidak menjualnya, beberapa orang menjualnya. Kemudian Fang Muling berbalik dan pergi, Oke, aku akan menjualmu. Pria parubaya itu dengan cepat meneriakkan Fang Muling. Fang Muling menyerahkan 200 kristal kosmik inferior, Dan kemudian menyerahkan dua slip batu giyok kepada Qin Chen ini. Qin Chen menghubungkan slip batu giyok, Dan kesadaran ilahi menyapu mereka untuk memeriksa. Pada saat ini, bau yang mengerikan tiba-tiba datang. Dengan bang, sesosok turun langsung dari pinggiran pulau terapung Dan mendarat di pulau terapung. Begitu sosok ini jatuh, Suasana detasemen yang mengerikan dengan cepat menyebar, Dan langsung menarik perhatian seluruh pulau terapung, Dia di atas yang kuat. Begitu sosok ini jatuh, Banyak orang terkejut dan berjalan keluar dari gua mereka satu demi satu Dan menatap sosok itu. Setiap orang yang super kuat dapat dianggap sebagai ahli di tempat seperti laut kosmik, Yang tidak dapat diremehkan. Selain itu, masih di tempat guiksu. Meskipun orang yang super kuat tidak bisa melawan orang-orang yang hadir sebelum tempat rahasia guiksu dibuka, Itu sudah berakhir. Tanpa diduga, kita semua memiliki hubungan yang kompetitif dan harus menjaganya. Pada saat ini, Qin Chen juga terkejut. Apakah tuan dari keluarga detasemen gelap temukan di sini? Tetapi ketika dia melihat wajah satu sama lain, Dia tidak bisa menahan napas lega. Meskipun orang di depannya mengenakan jubah hitam, Dengan wajah elang dan napas yang dingin, Dia bukanlah orang super kuat dari keluarga gelap yang mengejar dan membunuh dirinya sendiri, Tetapi orang-orang super kuat lainnya. Qin Chen tidak bisa menahan perasaan bahwa dia telah berada di alam semesta awal begitu lama, Dan telah melihat tiga transendensi leluhur iblis hitam, Leluhur keluarga gelap dan teror di laut pasang surut yang hampa. Tidak lama sebelum dia datang ke laut kosmik, Saya melihat dua pria super kuat. Begitu pria super kuat itu jatuh, Matanya dengan cepat mengamati sekeliling, Seolah mencari sesuatu. Ayo, ayo cepat kembali ke gua. Pada saat ini, Fang Muling di sekitar Qin Chen tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan panik, Dan kemudian buru-buru berdiri bersama Qin Chen, Memunggungi pria super kuat dengan rambut beruban, Seolah-olah dia menghindari sesuatu. Meskipun Fang Muling menutupi dengan baik, Jejak kepanikan di matanya tidak bisa ditutupi. Qin Chen mengerutkan kening, Apakah Fang Muling mengenal pria kuat dengan rambut beruban? Kamu, Qin Chen baru saja akan berbicara, Tetapi Fang Muling meraih tangan Qin Chen tanpa menunggunya berbicara. Kemudian dia bersandar setengah pada Qin Chen dan berkata dengan lemah, Aku sedikit tidak nyaman. Kamu membantuku kembali ke gua dan memelukku. Pegang aku dan jangan lepaskan. Qin Chen, Jika dia tidak bisa melihat sesuatu yang salah dengan Fang Muling saat ini, Dia telah bermain-main selama bertahun-tahun, Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya meletakkan tangannya di pinggang Fang Muling dan membantunya untuk terus maju. Fang Muling berbaring di Qin lengan Chen seolah-olah dia sangat lemah, Tetapi Qin Chen bisa merasakan bahwa dia telah merabah-rabah, Seolah-olah dia menjaga dari super kuat berambut putih itu. Qin Chen tiba-tiba merasa sedikit sakit kepala. Dia dikejar dan dibunuh oleh keluarga gelap. Dia tidak berpikir dia dalam masalah seperti itu lagi. Tetapi tidak mungkin baginya untuk melemparkan Fang Muling ke sini. Silakan, aku punya gua di depanku. Hati-hati, jangan tunjukkan perbedaan. Bisakah kamu memelukku erat-erat? Semua orang bisa melihat bahwa kamu dan aku bukan kekasih. Fang Muling waspada terhadap sekeliling, Dan bahkan menarik Qin Chen untuk membuatnya lebih kuat. Qin Chen hanya salah memegang pinggang Fang Muling di awal. Saat ini, Wen Yan segera meletakkan telapak tangannya langsung di pinggang Fang Muling. Dalam sekejap, pinggang lembut wanita itu tercermin dalam persepsi Qin Chen. Ini sangat lembut. Harus dikatakan bahwa Fang Muling terlihat seperti sosok umum dari luar. Ketika dia benar-benar menyentuhnya, Qin Chen Chai menemukan bahwa pihak lain hanyalah sosok iblis. Mengenakan jubah, Dia dapat dengan jelas merasakan elastisitas kulit yang ditransmisikan antara pinggang dan anggota badan pihak lain. Dan pinggang sisi lain sangat ramping, Yang benar-benar seperti pegangan Ying Ying. Namun, pikiran Qin Chen tidak di sisi lain, Tetapi melihat pria super kuat di belakangnya. Setelah dia jatuh, Dia sepertinya tidak tertarik dengan tempat ini, Tetapi mencari sesuatu. Kesadaran ilahi yang kuat menyebar secara langsung, Dan bahkan ingin, Menyusup ke beberapa gua di pulau terapung ini. Perasaan tak terkendali ini membuat semua orang yang hadir terlihat jelek. Sama seperti indera ilahinya merajalela, Tiba-tiba ada ledakan. Di sebuah gua di tengah pulau terapung, Napas yang mengerikan tiba-tiba keluar. Napas ini bertabrakan dengan indera ilahi dari janggut putih yang sangat kuat. Segera memicu pusaran spiritual yang menakjubkan. Teman, Ini adalah tempat kembali kereruntuhan. Semua orang menunggu tempat rahasia kembali kereruntuhan terbuka dan mencari peluang. Tidak perlu terlalu sombong. Bagaimana kalau tenang? Sebuah suara yang dalam datang dari gua dan bergema di pulau terapung, Menarik semburan raungan. Itu adalah dewa yang jauh. Dewa yang jauh berbicara. Ada ledakan kegembiraan di kerumunan. Jelas, Banyak orang yang hadir tahu master terpisah yang berbicara di dalam gua. Dewa yang jauh. Pria tua berambut abu-abu itu melihat ke gua tempat suara itu berasal, Dan matanya memancarkan tatapan dingin. Kemudian dia melihat ke lubang hitam di pintu masuk tempat rahasia Guiksu di atas kepalanya. Setelah hening beberapa saat, Dia tidak melanjutkan penjelajahan dengan kesadaran ilahi. Tetapi, Ketika dia datang ke sebuah gua di inti pulau terapung, Dia berkata dengan dingin, Gua ini akan dibangun. Di depan gua, Seorang pria kuat berdiri di sana. Ada jejak detasemen di tubuhnya. Jelas bahwa dia adalah seorang master yang setengah langkah dari puncak, Bahkan satu langkah dari puncak. Pada saat ini, Wajahnya tiba-tiba memerah. Tak satupun dari orang-orang yang bisa berada di tengah pulau terapung ini adalah orang biasa. Semua dari mereka adalah ahli top. Dia adalah raja pedang emas. Dia adalah orang kuat dari daratan Tianjian. Dia mencapai puncak transendensi setengah langkah jutaan tahun yang lalu. Dikatakan bahwa dia dapat melangkah ke ranah transendensi kapan saja. Lokasi gua pedang emas raja sangat bagus. Gua ini disukai oleh orang-orang. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kenapa? Jika kamu belum pergi, Mengapa kamu tidak duduk di kursi ini? Kata si super kuat berambut abu-abu dengan dingin. Raja pedang emas berubah menjadi biru dan putih, Dan akhirnya berbalik dari guanya. Dia tidak berani bertaruh bahwa pihak lain berani melakukannya, Karena bahkan jika pihak lain tidak melakukannya karena takut akan penekanan ruang, Tidak ada gunanya menyinggung ahli seperti itu demi gua. Jika pihak lain kembali kereruntuhan, Itu akan merepotkan baginya. Melihat raja pedang emas itu pergi, Dia langsung menempati gua miliknya. Raja pedang emas juga mengklaim sebagai penguasa daratan pedang surgawi. Dia diduduki oleh orang lain dan bahkan tidak berani kentut. Ada cibiran di kerumunan. Uff! Tiba-tiba, cahaya pedang datang, Dan ledakan menyelimuti pria yang membuka mulutnya. Mata pria itu menunjukkan ekspresi panik dan bergegas mengatakan, Maafkan. Sebelum kata-kata itu jatuh, Tubuhnya langsung pecah dengan keras, Dan dipotong menjadi kehampaan oleh pedang emas Ki. Semua orang di sekitar memandang pedang Ki dengan ngeri. Pedang emas raja mendengus dingin, Langsung pergi ke gua pria itu, Mengambil senjata ajaib ruang angkasa pria itu, Dan kemudian langsung melanggar batasan gua pria itu, Dan memasuki gua pria itu. Di mansion, Semua orang terdiam. Baru saja, Pria, Itu juga seorang ahli yang menyentuh setengah langkah di luar dunia, Tetapi di tangan raja pedang emas, Dia bahkan tidak bisa bergerak. Kekuatan raja pedang emas layak untuk reputasinya. Pada saat ini, Semua orang di pengadilan ketakutan. Ketakutan raja pedang emas bahkan lebih dari yang super kuat. Lagi pula, Yang super kuat tidak bisa melakukannya di pulau terapung ini, Dan tidak peduli seberapa kuat seperti raja pedang emas melakukannya. Yah, Jangan buang waktu di sini. Kembali ke gua dulu, Fang Muling mengirim pesan ke Kinchen. Ketika dia melihat bahwa pria super kuat berambut abu-abu itu tidak terus mencari, Dia jelas merasa lega. Saat dia berbicara, Dia memimpin jalan ke depan dan segera tiba di sebuah gua. Berdengung. Begitu Fang Muling mengangkat tangannya, Dia melihat bahwa larangan di luar gua terbuka seketika, Dan kemudian Fang Muling dengan cepat masuk bersama Kinchen. Ini adalah gua yang agak indah. Tidak ada ruang di dalam. Kinchen memandang gua dengan takjub dan berkata, Gua ini adalah, Ini adalah gua yang saya atur di sini sebelumnya. Jalur roh Fang Mul, Dan kemudian dengan cepat melepaskan Kinchen. Setelah datang ke gua, Dia jelas sangat santai dan menepuk dadanya. Kinchen melihat ke luar gua. Gua ini berada dalam posisi yang bagus, Tidak jauh dari pusat pulau terapung. Di sini, Anda dapat dengan jelas melihat celah ruang di tengah pulau terapung. Setelah tempat rahasia Guiksu dibuka, Anda dapat langsung melihat pergerakan di sana dan pergi ke sana untuk pertama kalinya. Apakah kamu tidak akan dibawa pergi jika kamu meletakkan guamu di sini? Kinchen tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia berpikir bahwa Raja Pedang Emas telah menjara orang lain. Hei hei, Yang lain tidak tahu apakah ada orang di sini. Bagaimana mereka bisa dengan mudah mengambil gua saya? Fang Muling berkata dengan mudah, Meskipun Anda dapat melakukannya secara serampangan di sini, Pada kenyataannya, Kebanyakan orang tidak akan melakukannya tanpa kepercayaan penuh. Lagi pula, Semua orang segera ditransmisikan. Siapa yang tahu siapa yang tinggal di gua ini? Selain itu, Ini adalah kesempatan untuk memasuki tempat rahasia Guiksu. Pada saat ini, Siapa yang akan menyinggung orang lain untuk sebuah gua kecil? Itu hanya kasus khusus. Yah, Aku akan beristirahat selanjutnya. Tolong bantu aku menjaga pengoperasian sistem terlarang gua. Fang Muling berkata, Berbaring langsung di tempat tidur di guanya, Meregangkan dirinya dengan nyaman, Lalu mengeluarkan kaki ayam dan langsung mengunyahnya. Dia tidak bisa menahan anggukan dan berkata, Oh, Apakah kamu tahu yang super kuat barusan? Pada saat ini, Kin Chen tiba-tiba bertanya, Eh, Stick drum di tangan Fang Muling tiba-tiba berhenti, Lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Bagaimana saya bisa tahu, Tidak tahu, Tidak tahu orang yang begitu kuat seperti yang super kuat. Kin Chen memandang Fang Muling dan melihat bahwa pihak lain tidak tulus. Karena Kin tidak ingin meruntuhkan kayu, Dia tidak akan meruntuhkannya. Dia berpikir sejenak dan berkata, Orang kuat yang baru saja lolos dari yang kuat memiliki kekuatan yang kuat, Dan napasnya dingin. Jelas, Dia bukan pria yang sederhana. Jika Anda memiliki dendam satu sama lain, Cobalah untuk hati-hati. Jika Anda butuh sesuatu, Anda juga bisa memberi tahu saya. Saya akan melakukannya untuk Anda dan mencoba untuk tidak mengeksposnya. Fang Muling menatap punggung Kin Chen dan tercengang, Seolah-olah dia baru pertama kali mengenal Kin Chen. Senyum bahagia tergambar di sudut mulutnya, Bodoh ini. Di luar gua, Kin Chen mengeluarkan slip batu giok sebelumnya dan merasakannya dengan hati-hati. Segera, Informasi dari berbagai harta dan bahan muncul di depannya. Saat Kin Chen merekam, Dia juga membandingkan Bahan-bahan di senjata ajaib luar angkasa dari dua orang sebelumnya. Ketika dia melihat beberapa dari mereka, Dia segera menunjukkan kegembiraannya. Batu hitam awan asap hitam adalah bahan teratas untuk menyempurnakan senjata ajaib. Senjata ajaib yang disempurnakan dengan bahan ini memiliki keuntungan untuk merobek yuan asli masing-masing. Awan asap hitam dan batu gelap-gelap, Dan ada perasaan dingin di tangannya. Kin Chen tidak tahu bahan apa itu sebelumnya, Tapi sekarang akhirnya jelas. Bulu cahaya perak adalah bahan teratas untuk menyempurnakan senjata ajaib penerbangan. Ketika ditambahkan ke senjata ajaib terbang, Itu akan meningkatkan kemampuan senjata ajaib terbang untuk menembus udara. Selain itu, Ia mengandung kekuatan ruang khusus, Yang juga membantu seni bela diri untuk memahami hukum ruang. Batu Senzao dan Giyok Putih digunakan untuk menghangatkan dan memelihara kesadaran ilahi dan memperluas jiwa ilahi. Mereka tidak hanya dapat memulihkan kesadaran ilahi yang dikonsumsi dengan sangat cepat, Tetapi juga membantu meningkatkan kultifasi kesadaran ilahi. Ini adalah bahan spiritual langka di laut kosmik, Yang sangat sulit didapat. Tidak heran saya memiliki perasaan yang sangat nyaman dari kesadaran ilahi dan lautan jiwa ketika saya memeriksa batu itu sebelumnya. Setelah hanya memindai slip batu Giyok, Kin Chen menemukan bahwa bahan yang dia dapatkan dari kedua orang itu adalah bahan tingkat atas. Lagi pula, pasti sulit bagi mereka untuk tetap menggunakan senjata ajaib. Namun, yang terbaik dari bahan-bahan ini hanya setengah langkah di luar bahan tingkat puncak, Dan tidak ada yang melampaui tingkat. Pikirkan tentang itu, bahan super sangat berharga, Dan umumnya hanya sedikit orang yang mendapatkannya. Setelah memahami penggunaan hal-hal ini, Kin Chen menyingkirkan slip batu Giyok untuk pertama kalinya dan memindahkan persepsinya ke batu Giyok hitam. Batu hitam awan asap hitam, bahan teratas untuk menyempurnakan senjata ajaib, Dapat mengobrak abrik prajurit Zenyuan. Jika harta karun seperti itu ada di laut kosmik, Itu pasti akan menarik perhatian banyak ahli. Namun, saat ini, batu ini adalah yang paling tidak berguna untuk Kin Chen. Karena banyak senjata orang lain adalah senjata detasemen setengah langkah. Jika batu hitam awan asap hitam seperti itu dapat ditambahkan, Itu pasti dapat meningkatkan banyak kekuatan. Namun, Kin Chen memiliki harta karun detasemen seperti pedang karat misterius, Jadi bahan seperti itu tidak dapat digunakan. Setelah penimbangan berulang, Kin Chen memutuskan untuk menjual batu hitam awan asap hitam. Dia datang ke gua, langsung meletakkan kios, dan kemudian meletakkan batu hitam awan asap hitam di atasnya. Meskipun Slip Giok memperkenalkan informasi batu hitam awan asap hitam, Kin Chen tidak tahu harga spesifiknya, Tetapi dia menebak bahwa batu hitam awan asap hitam benar-benar bernilai 200 kristal kosmik kelas menengah. Setelah menempatkan kiosnya, Kin Chen mengatur larangan untuk melarang awan asap hitam dan batu gelap. Dia hanya bisa melihat tetapi tidak bisa mengambilnya. Kemudian dia berteriak, Saya tidak sengaja mendapat, awan asap hitam dan batu hitam, dan sekarang saya ingin menjualnya. Yang ingin, awan asap hitam dan batu hitam, bisa menawar. Kin Chen tidak perlu memanggil kalimat kedua sama sekali. Begitu lima kata awan asap hitam dan batu hitam diucapkan, Kerumunan orang segera datang, bahkan setengah langkah di luar tingkat puncak, ada banyak. Lagi pula, ini hanya setengah langkah di luar materi tingkat puncak, Dan itu seharusnya tidak menarik para ahli tingkat super. Eh, apakah itu benar-benar awan asap hitam dan batu gelap? Dan kualitasnya tidak rendah. Ini bagus. Orang ini bersedia menjualnya dan mengintegrasikannya ke dalam senjata untuk meningkatkan kekuatan. Penghancur setidaknya 20%. Teman, bagaimana Anda menjual awan asap hitam dan batu hitam? Dalam sekejap, semua jenis komentar terdengar di sekitar, Dan beberapa pejuang yang bersemangat mulai mengajukan pertanyaan dari Kin Chen. Kin Chen tidak tahu harga spesifik dari batu hitam awan asap hitam sama sekali. Di mana dia bisa mengutip harga sebenarnya? Jadi dia harus memeluk tinjunya dan berkata, Saya mendapatkan batu hitam awan asap hitam ini secara kebetulan. Hari ini, sementara semua orang ada di sini, saya ingin menjualnya dengan harga yang bagus. Harga, saya tidak akan memberikannya sendiri. Lihat kutipannya, saya hanya menjualnya ke yang dengan harga tertinggi, dan selama itu kristal kosmik Songpin. Petik 2. Saya memproduksi 300 kristal kosmik kelas menengah. Begitu suara Kin Chen jatuh, seseorang segera menawarkan. Kin Chen sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa harga batu hitam awan asap hitam sangat berharga. Dia adalah orang pertama yang menawarkan 300 kristal kosmik tingkat menengah. Apakah harganya dinaikkan atau tidak? Dia puas. Namun, sebelum suaranya benar-benar hilang, seseorang dengan sinis berkata, Apakah Anda berani membeli awan asap hitam dan batu hitam? Saya akan memberi Anda 500 kristal kosmik kelas menengah. Tunggu, saya akan memberi Anda 600. A suara dingin menyela diskusi di sekitarnya. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat seorang pria kurus dengan mata galak datang. Melihat orang ini, ada sedikit ketakutan di wajah-wajah lain di sekitarnya. Itu Raja Elang Hitam. Dia juga di sini. Orang ini dikatakan sangat kejam dan kejam. Lebih baik tidak berkelahi dengannya. Banyak orang berbicara secara rahasia dan telah membuka jalan untuk beberapa jalan. Kalian, saya menyukai awan asap hitam dan batu gelap ini. Raja Black Hawk Dharma mengatakan ini, lalu melihat yang lain di sekitarnya. Matanya dingin dan galak, dan dua orang yang telah menawarkan sebelumnya menundukkan kepala mereka di bawah matanya. Raja Dharma Elang Hitam adalah orang gila. Benar-benar tidak perlu menyinggung ahli seperti itu untuk sepotong asap hitam, awan, dan batu gelap. Ini adalah 600 kristal kosmik kelas menengah. Ambil awan asap hitam dan batu gelap. Raja Dharma Elang Hitam mengeluarkan cincin penyimpanan dan berkata dengan dingin. Matanya tertuju pada Qin Chen seperti pisau. Qin Chen mengerutkan kening. Mata pihak lain membuatnya sangat tidak nyaman, tetapi inilah yang memiliki harga tertinggi. Secara alami, Qin Chen tidak akan menantang pihak lain untuk masalah ini. Mendapatkan kristal kosmik kelas menengah adalah rajanya. Ketika Qin Chen siap untuk berdagang, saya menghasilkan seribu kristal kosmik kelas menengah. Suara acuh tak acuh datang. Pria dengan shal persegi di wajahnya dan budidaya kabur datang dan menawarkan seribu untuk pertama kalinya. Sulit untuk mengatakan apakah batu hitam awan asap hitam bernilai seribu kristal kosmik kelas menengah, tetapi semua orang tahu bahwa tidak mudah bagi orang untuk berani merampok barang-barang di tangan Raja Dharma Elang Hitam. Qin Chen melihat pria ini dan tahu bahwa pencapaiannya telah mencapai puncak transendensi setengah langkah, dan dia hanya selangkah lagi dari keberadaan transendensi. Dia puas dengan seribu kristal kosmik Zhongpin dan tidak ingin terus menjualnya sama sekali. Wajah Black Hawk Dharma King segera menjadi muram. Dia memandang pria itu dan berkata dengan dingin, Teman, tidakkah kamu memberiku wajah Raja Black Hawk Dharma? Wajah. Pria dengan topeng hitam di wajahnya memandang Raja Elang Hitam dengan dingin dan berkata sambil mencibir, wajah diperoleh sendiriakan membayar harga yang lebih tinggi, atau diam. Kamu, wajah Black Hawk Dharma King tenggelam dan meraung, dan pria bertopeng itu tampak dingin dan menghina, napas mengerikan yang sama keluar dari Raja Black Hawk Dharma lagi. Kedua napas itu bertabrakan dengan keras di kehampaan. Raja Dharma Elang Hitam mengerutkan kening dan jelas merasa bahwa pihak lain tidak sederhana. Dia menoleh ke Kinchen dan berkata dengan dingin, Tuan, saya adalah penawar pertama sebelumnya. Jika Anda percaya, saya juga bersedia memberikan seribu kristal kosmik China, tetapi saya tidak memiliki begitu banyak kristal kosmik China untuk saat ini, aku akan memberikannya padamu saat aku kembali, atau bahkan lusinan lagi. Maaf, saya tidak punya aturan kredit di sini. Setelah Kinchen mengatakan sesuatu dengan lembut kepada Raja Dharma Elang Hitam, dia berbalik langsung ke pria bertopeng itu dan berkata, Bayar seribu kristal kosmik kelas menengah, dan awan asap hitam dan batu gelap adalah milikmu. Pria topeng itu memandang Kinchen dan langsung membuang ruang penyimpanan untuk Kinchen. Setelah sedikit menyapu akal ilahi Kinchen, dia telah melihat bahwa ada seribu kristal kosmik kelas menengah di ruang penyimpanan, dan ada banyak dari mereka. Dia segera mengeluarkan awan asap hitam dan batu hitam dari larangan, mengemasnya dalam kotak batu giyok dan melemparkannya ke pria topeng. Bayangan hitam wajah Raja Dharma marah dan matanya suram, seolah-olah dia bisa membunuh orang. Dia tidak berharap Kinchen berani menolaknya. Seorang anak laki-laki yang tidak tahu dari mana asalnya berani menolaknya. Raja Dharma elang hitam benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Nak, kamu ingin mati. Raja Black Hawk Dharma melihat begitu banyak orang di tempat kejadian, dan wajahnya memerah dalam sekejap. Tiba-tiba, telapak tangannya berubah menjadi cakar yang tajam dan meraih dan memotret Kinchen. Melihat ini, orang-orang di sekitar berubah warna dan bergegas kembali. Raja elang hitam sangat arogan sehingga dia memulai secara langsung, tetapi dia benar-benar tidak takut pada siapapun. Anak laki-laki itu akan mengalami nasib buruk. Dengan raungan, Anda dapat melihat bahwa seluruh kekosongan bergetar secara langsung. Cakar hitam Raja Dharma elang hitam langsung meniup larangan di depan Kinchen. Dia ingin melanggar larangan di depan Kinchen dan membunuh Kinchen. Wajah Kinchen tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini di sini sangat tidak bermoral sehingga mereka akan membunuh jika mereka tidak menembak. Kinchen segera bersiap untuk mengorbankan pedang epi, saat itu, mengaum. Napas detasemen yang mengerikan menyapu dunia, dan bayangan gelap lainnya datang dari luar pulau terapung. Raja Blackhawk Dharma terkejut. Dia bahkan berhenti dan menahan napas, dan yang lain melihatnya dengan ketakutan. Aku melihat sosok jatuh di cakrawala di kejauhan, dengan bau gelap di sekujur tubuhku. Itu dia. Kinchen langsung terkejut ketika melihat pria itu. Dia segera melihat bahwa orang yang datang adalah cao tuo keluarga gelap yang mengejar dan bunuh diri. Raja Dharma Elang Hitam tidak berani melakukannya ketika dia melihat penampilan detasemen. Sangat mudah untuk dianggap oleh orang kuat detasemen gelap sebagai memprovokasi pihak lain. Dia segera menahan napas, lalu dengan dingin melirik Kinchen dan berkata dengan suara dingin, Nak, tunggu aku. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Fang Muling juga merasakan fluktuasi atmosfer dunia luar dan datang ke luar gua untuk pertama kalinya. Semua orang tercengang, jelas. Mereka tidak menyangka ada dua orang di dalam gua, dan pihak lain masih seorang wanita. Tampaknya kedua orang ini adalah pasangan tau. Mata semua orang tertuju pada wajah Fang Muling untuk pertama kalinya. Setelah melihat wajah Fang Muling, tidak apa-apa, ada detasemen lain. Kinchen mendengar pertanyaan Fang Muling dan menjawab langsung. Kemudian dia, mengabaikan ancaman Raja Dharma Elang Hitam dan berbalik dan memasuki gua. Dia tidak berani terus berdiri di luar. Jika dia terlihat oleh kegelapan yang super kuat, dia akan berada dalam masalah. Melihat tatapan tergesa-gesa Kinchen, Fang Muling menatap punggung Kinchen dengan curiga, dan kemudian melihat detasemen gelap di kejauhan, seolah berpikir. Kegelapan melihat melampaui situasi di tempat kejadian, dan matanya sedikit menyipit. Kemudian matanya mencari di sekitar alun-alun kota. Aku ingin tahu apakah kedua anak laki-laki itu ada di sini. Ledakan, bau gelap yang mengerikan dengan cepat memenuhi udara dan mengalir ke segala arah. Orang lain di sekitar menjadi pucat. Teman dari klan gelap, ini adalah tempat rahasia Guiksu. Sekarang tempat rahasia itu masih terbuka. Tidak perlu membuat keributan besar, kan? Suara gemuruh terdengar, yang merupakan suara dewa yang jauh. Dewa yang jauh, detasemen gelap mengerutkan kening dan saling memandang. Ini adalah detasemen kasual di laut kosmik, yang juga agak terkenal. Dia mendengus dingin. Tepat saat dia hendak berbicara, napas detasemen lain naik perlahan, yang sedikit menyipitkan mata detasemen gelap itu. Dia melihat ke tempat detasemen putih berbulu itu sebelumnya, memikirkannya, dan kemudian berbalik ke sebuah gua di sampingnya. Orang-orang di pintu gua bergegas keluar dari sini tanpa menunggu detasemen gelap berbicara, dan membiarkannya keluar untuk pertama kalinya. Detasemen gelap langsung menempati gua ini dan masuk. Kerumunan merasa lega, yang gelap. Di sisi lain, Fang Muling berpikir dalam-dalam dan berubah menjadi gua. Raja Dharma Elang Hitam melirik gua tempat Fang Muling berada, memancarkan hawa dingin di matanya, dan perlahan berbalik dan pergi. Kerumunan pergi satu demi satu dan segera kembali normal. Di dalam gua, Fang Muling mendatangi Qin Chen dan berkata dengan curiga, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu berasal dari keluarga gelap? Detasemen di luar tadi sepertinya milik keluarga gelap, kan? Kamu tidak mengenalnya, ya? Tapi dia dan aku bukan dari suku yang sama. Apalagi sukuku dan sukunya tidak saling berhadapan. Jika dia melihatku, dia pasti akan melakukan sesuatu padaku. Qin Chen berdiri, jika anda berpikir ada risiko, saya dapat berpisah dari anda. Hanya menunggu Qin Chen pergi ke pintu masuk gua, Fang Muling tiba-tiba menghentikannya, apakah aku membiarkanmu pergi lagi? Qin Chen tertegun dan saling memandang. Kamu pelayanku sekarang. Aku tidak peduli apa yang harus kamu lakukan dengan detasemen gelap. Karena kamu bersamaku, bagaimana kamu bisa pergi sesuka hati? Cepat ambilkan aku sesuatu untuk dimakan. Aku kelaparan. Fang Muling meregangkan pinggangnya dan menunjukkan lekukan yang anggun. Dia berbaring di tempat tidur dan berkata, apakah kamu tidak takut dengan detasemen gelap itu? Jika dia melihatku, dia pasti akan melakukannya padaku, dan mungkin padamu. Qin Chen bertanya-tanya, itu hanya detasemen. Aku tidak akan takut. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Dada bang-bang. Qin Chen, saya benar-benar tidak tahu apakah gadis ini memiliki hati yang besar atau bagaimana cara menjatuhkannya. Tiba-tiba, Qin Chen memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong. Saya pikir Anda telah menghindari satu sama lain sebelumnya. Petik 2 Kamu lihat. Fang Muling memandang Qin Chen dengan heran. Qin Chen terdiam. Kamu sudah sangat jelas sebelumnya. Selama kamu bukan idiot, bisakah kamu melihatnya? Tanda tanya. Antara aku dan dia. Jika Anda takut, Anda tidak takut. Apa yang aku takutkan? Qin Chen tidak menunggu pihak lain selesai berbicara. Dia pergi ke satu sisi secara langsung, lalu mengambil kaki domba dan mulai memanggang. Segera, bau barbecue memenuhi seluruh gua. Wah, baunya enak. Fang Muling datang ke Qin Chen dalam sekejap dan melihat Qin Chen menggulung kaki domba di tangannya. Saat ini, kaki domba telah dipanggang kemasan dan renyah dengan minyak mengalir di mana-mana. Kelihatannya sangat menggugah selera. Berikan padaku, berikan padaku. Fang Muling buru-buru meraih kaki domba di tangan Qin Chen dan menggigitnya dengan satu gigitan. Tiba-tiba, mulutnya penuh minyak dan makanan lesat memenuhi lidahnya. Dia berulang kali berkata, Enak, bagus. Saya tidak berharap kerajinan Anda begitu bagus. Qin Chen tersenyum. Dia baru saja membuat kaki domba panggang yang paling sederhana. Apakah sangat lesat? Hah. Tiba-tiba, Qin Chen menyapu wajah Fang Muling. Dia tidak tahu kenapa. Dia selalu merasa otot-otot di wajah Fang Muling bertingkah aneh saat makan. Kenapa? Kamu tidak melihat wanita cantik. Melihat Qin Chen menatap dirinya sendiri, Fang Muling mau tak mau bersenandung. Eh, Qin Chen tidak bisa berkata-kata. Kamu masih cantik. Di mana Anda bisa mendapatkan kepercayaan diri? Dia tersenyum, tetapi dia tidak merasakan bagaimana pihak lain itu. Dia hanya merasa bahwa Fang Muling tampaknya adalah pria yang temperamen. Terus, terus memanggang. Fang Muling berkata dengan penuh semangat sambil makan. Selanjutnya, Qin Chen terus memanggang kaki domba untuk Fang Muling. Harus dikatakan bahwa Fang Muling adalah pemakan besar. Dia makan 10 kaki domba sebelum dia berhenti, dan kemudian berbaring di tempat tidur dan pergi tidur. Qin Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia pergi ke tempat budidaya gua dan mulai berkultivasi. Ketika detasemen gelap datang, hati Qin Chen penuh dengan rasa krisis. Meskipun kultivasinya telah membuat terobosan, Qin Chen tidak dapat menjamin bahwa dia akan mengalahkan pihak lain di tangan Master Detasemen. Di dalam gua, Qin Chen panduduk dan meletakkan perbatasan. Kemudian muncul pedang karat misterius di tangannya, dan kemudian mulai merasakan niat membunuh di pedang karat misterius itu. Setelah menyerap kristal kosmik dan mengubah sumber dalam tubuh menjadi sumber di laut kosmik, Qin Chen menemukan bahwa ketahanannya terhadap niat membunuh dalam pedang karat misterius telah meningkat pesat. Dapat menanggung lebih banyak kekuatan membunuh. Semua tujuan Qin Chen sekarang adalah untuk mengintegrasikan niat membunuh pedang karat yang lebih misterius. Tapi itu sangat sulit. Niat membunuh dalam pedang berkarat misterius itu benar-benar mengerikan. Dengan peningkatan kultivasi Qin Chen, dia juga semakin merasakan kengerian niat membunuh. Jika tidak ada formula pedang yang diajarkan oleh ibunya, saya khawatir dia tidak dapat mengintegrasikan niat membunuh yang mengerikan dalam pedang berkarat misterius itu sama sekali. Saat mengintegrasikan niat membunuh, Qin Chen juga gila untuk menyerap energi di kristal kosmik kelas menengah. Dapat meningkatkan beberapa adalah beberapa. Waktu berlalu dan setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Qin Chen sedang mengintegrasikan niat membunuh dari pedang karat misterius. Tiba-tiba, seluruh gua dikejutkan dengan raungan. Apa yang sedang terjadi? Qin Chen tiba-tiba terbangun dari kultivasinya, tiba-tiba menyingkirkan pedang dan larangan karat yang misterius, dan dengan cepat berdiri dan bergegas ke pintu masuk gua. Pada saat ini, Fang Muling bergegas keluar bersama Qin Chen. Di luar gua, begitu Qin Chen dan Fang Muling keluar, mereka melihat pusaran besar di tengah pulau terapung bergetar dengan cepat dan saluran kehampaan muncul darinya. Jika pusaran ruang pada awalnya sangat mengerikan, dan siapapun yang masuk akan digantung berkeping-keping, maka saluran nihilistik sangat lembut, sama sekali tidak dapat merasakan krisis, dan tidak perlu khawatir digantung. Tempat rahasia Guiqsu telah dibuka. Melihat adegan ini, Fang Muling berkata dengan kegembiraan instan. Pada saat ini, banyak orang kuat yang melihat perubahan ini di seluruh pulau terapung juga bersemangat. Mereka menunggu di sini begitu lama, hanya menunggu tempat rahasia Guiqsu dibuka, dan sekarang akhirnya terbuka, pergi, cepat masuk. Banyak orang terkejut dan bergegas ke pusaran di langit satu per satu. Boom, boom. Dalam sekejap, sosok yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit. Qin Chen melihat beberapa gua di tengah pulau Fukong. Detasemen gelap ada di gua-gua itu sebelumnya, tetapi dia sepertinya tidak melihat mereka pergi. Jika mereka masih di sini dan Qin Chen bergegas dengan tergesa-gesa, dia mungkin ditemukan. Ayo, ayo masuk. Dalam meditasi Qin Chen, Fang Muling membawa Qin Chen dan menyapu ke pintu masuk tempat rahasia. Qin Chen ragu-ragu dan menindak lanjuti. Meskipun detasemen gelap tampaknya tidak memasuki alam rahasia, sekarang alam rahasia telah dibuka, dan semua orang bergegas ke alam rahasia dengan panik. Jika dia tinggal di sini, lagi pula ini pertarungan. Suara mendesing. Qin Chen dan Fang Muling sangat cepat, bercampur di antara kerumunan dan menyapu pusaran di tengah pulau terapung. Tetapi pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba merasakan sosok yang datang dari kejauhan. Tampaknya sosok itu datang ke arahnya dan mengirimkan niat membunuh yang sengit. Pada saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba merasakan peluang membunuh yang kuat. Seseorang menyelinap masuk. Qin Chen bangun sebentar lagi. Dia bahkan menoleh dan melihat seorang pria dengan wajah lang menatapnya dengan dingin. Ada jejak niat membunuh yang menghina di kedalaman matanya. Dengan niat membunuhnya, tiga jarum kehampaan tiba-tiba menembak tubuhnya di sepanjang kekosongan. Dalam sekejap, tiga jarum kehampaan datang ke pinggangnya. Wajah Qin Chen tenggelam dan kiang. Bilah pedang yang berat itu tiba-tiba muncul di tangannya. Dia memotong tiga jarum ajaib seperti kilat, dan melawan di depannya pada saat tiga jarum ajaib virtual hendak mengenainya. Dengan kepulan, tiga jarum kehampaan langsung digantung oleh Qin Chen. Qin Chen saling memandang dengan dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Orang yang menembak bukan orang lain, itu adalah Raja Dharma Elang Hitam. Wah, aku tidak menyangka tanggapanmu sangat tajam. Kamu bisa mengetahui apa yang aku lakukan. Tapi kamu berani membuatku kehilangan muka. Kamu tidak bisa memasuki tempat rahasia Guiksu hari ini. Suara dingin yin dari Raja Dharma Elang Hitam langsung muncul di benak Qin Chen. Dengan desakan kekuatannya, Raja Dharma Elang Hitam langsung mengulurkan telapak tangannya dan meraih dan memotret Qin Chen. Dengan raungan, telapak tangan yang dingin berubah menjadi tirai langit besar dan muncul di kepala Qin Chen. Dia ingin mencubit Qin Chen secara langsung. Pergerakan di sini juga langsung memberi tahu orang lain di sekitar. Itu Raja Black Hawk. Apa yang dia lakukan? Beraninya kamu membunuh orang saat ini. Itu anak laki-laki itu. Tidak heran dia menyinggung Raja Dharma Elang Hitam karena batu hitam awan asap hitam. Raja Dharma Elang Hitam bukanlah orang yang baik untuk ditemui. Dia pria yang tidak membalas dendam dalam semalam. Sayangnya, diawasi oleh Raja Black Hawk sama seperti diawasi oleh anjing gila. Orang-orang yang mengetahui konteksnya sebelumnya menggelengkan kepala dan menyesalinya. Hei, hei, hei. Raja Dharma Elang Hitam membuat tawa aneh, dan tangannya yang besar datang langsung ke kepala Qin Chen dan menepuknya. Sebelumnya, karena superkuat datang, dia tidak berani melakukannya terlalu gegabuh, agar tidak menjadi sasaran superkuat setelah menimbulkan sensasi. Tapi sekarang alam rahasia terbuka, dan semua orang bergegas ke alam rahasia. Raja Dharma Elang Hitam secara alami, mengambil kesempatan itu. Saat ini, bahkan jika semua orang tidak sabar untuk memasuki tempat rahasia Guiqsu, mereka tidak akan peduli dengan hal-hal kecil di sini. Jadi dia diam-diam menatap gua Qin Chen sebelumnya. Ketika dia melihat Qin Chen bergegas keluar, dia segera menindaklanjuti dan menunjukkan gerakan terkuatnya untuk membunuh Qin Chen dalam sekejap. Kamu ingin mati. Qin Chen melihat ini, dan matanya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Sebelum Fang Muling bisa melakukannya, bila pedang yang berat di tangan Qin Chen telah dikorbankan olehnya. Dengan keras, niat pedang yang mengerikan melonjak ke langit. Bila pedang berat yang mengjulang tinggi seolah menembus langit dan menghantam telapak tangan Raja Elang Hitam. Nak, kamu berani melawan. Raja Elang Hitam mencibir, tetapi tawanya tidak jatuh, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah. Dengan keras, setelah pedang berat Qin Chen bertiup di tangan besar Raja Dharma Elang Hitam, Raja Elang Hitam Dharma hanya merasakan niat membunuh yang sangat mengerikan, langsung merobek telapak tangannya, dan kemudian memotong keras ke arah dirinya sendiri. Niat membunuhnya sangat mengerikan. Untuk sesaat, rambut dingin Raja Dharma Elang Hitam berdiri dalam sekejap. Tidak, saya menendang pelat besi. Raja Dharma Elang Hitam terkejut. Dia tiba-tiba terbangun. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Qin Chen akan begitu kuat. Napas yang terungkap pada saat ini jelas tidak berada di bawah transendensi setengah langkahnya. Pada saat ini, Fang Muling juga marah dan melihatnya. Boom, cambuk di pinggangnya bergerak cepat, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Raja Dharma Elang Hitam berteriak buruk. Qin Chen sudah menekannya. Jika dia memiliki pembantu lain, dia akan tertinggal bahkan jika dia bisa menolaknya. Ketika Elang Hitam Dharma King memahami hal ini, dia segera mengambil kembali cakarnya dan berbalik untuk bergegas ke pintu masuk wilayah rahasia Guiksu. Jelas, dia memiliki niat mundur dan tidak ingin terus terlibat dengan Qin Chen. Tapi di mana Qin Chen akan membiarkan Raja Elang Hitam pergi? Sementara kekuatan aslinya direntangkan, ujung pedang yang berat telah terbelah, membunuh pikiran dan kekuatan sihir. Lancang, Raja Dharma Elang Hitam menjadi marah karena malu. Dia terlalu malas untuk terlibat dengan pihak lain, dan pihak lain berani melakukannya. Dia segera menawarkan bayangan cakar gelap yang tak terhitung jumlahnya, yang berubah menjadi kekuatan aturan, dengan cepat berhenti di depan dirinya sendiri, memblokir pedang berat Qin Chen, dan bergegas ke pusaran tempat rahasia pada saat yang sama, mencoba memasukinya. Dengan ledakan, saat berikutnya, Raja Dharma Elang Hitam melihat bayangan cakarnya hancur dalam sekejap, dan roh pembunuh Qin Chen menembak dengan berani. Bagaimana Raja Dharma Raja Wali Hitam bisa menolaknya? Ruang di sekitarnya juga telah diikat dan ditutup oleh kekuatan membunuh Qin Chen, membentuk kekuatan membunuh yang kejam dan kuat, yang dengan kuat mengunci Raja Dharma Elang Hitam. Bila epi, boom langsung menghancurkan cakar Raja Black Hawk Dharma, dan gas pedang yang mengerikan menghantam dadanya. Kamu, Raja Dharma Elang Hitam membuat suara kaget dan marah. Sebelum suara itu jatuh, bagian depan pedang berat Qin Chen terbalik di tengah jalan untuk memotong Raja Dharma Elang Hitam menjadi dua bagian. Pada saat yang sama, begitu Qin Chen mengangkat tangannya, dia langsung menggenggam senjata ajaib ruang angkasa Raja Dharma Elang Hitam di tangannya dan naik ke langit. Adegan seperti itu mengejutkan semua orang yang hadir dalam sekejap. Hanya ada beberapa detik sebelum dan sesudah Raja Elang Hitam menembak, Qin Chen melawan, dan kemudian Raja Elang Hitam terbunuh. Tapi Raja Elang Hitam, yang memiliki reputasi besar di sini, telah mati di tangan bocah itu. Siapa si orang ini? Ketika semua orang ketakutan, tiba-tiba, napas detasemen yang mengerikan mengalir ke langit dari gua di bawah, diikuti oleh telapak tangan besar langsung ke arah Qin Chen. Anak laki-laki, kamu di sini. Dengan telapak tangan besar ini terdengar suara pembunuhan yang gelap, terpisah dan sangat dingin, yang datang dalam sekejap. Terima kasih telah menonton!